Intro Belakangan ini, Pinkan Mambo kembali muncul ke publik dan menuai berbagai macam spekulasi. Dirinya pun menjelaskan soal aktivitasnya sebelum kembali lagi ke dunia hiburan. Setelah mengoceh punya 50 perusahaan pisang yang omsetnya mencapai 50 miliar per bulan, Pinkan Mambo pun menjelaskan kalau uang miliaran itu tidak ada apa-apanya alias hanya uang receh. Pinkan Mambo mengaku kalau punya 50 perusahaan dengan omset 50 miliar rupiah yang gak dipamerin di Youtube atau Medsos lainnya. Pinkan lalu menyinggung Raffi Ahmad yang sering pamer kekayaan di Youtubenya. Katanya, pamer kekayaan di Medsos itu bukanlah hal penting. Menyindir Raffi, Pinkan belak-belakan bahwa dirinya adalah bos yang baik. Kameramennya bahkan dibelikan mobil BMW. Tak tanggung-tanggung, Pinkan menyebut mobil BMW yang dibelikan adalah unit baru dan bukanlah barang bekas. Bukan cuma kameramen, seluruh karyawannya bisa memiliki BMW hanya dalam waktu satu bulan kerja dengannya. Pinkan Mambo bahkan menantang jurnalis untuk mewawancara kameramen yang sudah dibelikan satu unit BMW. Karena itu, Raffi yang sering pamer mobil Ferrari menurutnya gak sebanding dengan dirinya. Beraninya, Pinkan juga menyebut suami Nagita Slavina itu bak layaknya sampah. Saking tajirnya, Pinkan Mambo punya program baru. Program tersebut adalah satu hari mentraktir satu karyawannya dengan mobil mewah. Bukan berdecah kagum, netizen justru merujak Pinkan Mambo. Maklum aja, masih jelas diingatan saat September 2022, air mata Pinkan Mambo deras saat dirinya mengaku menyambung hidup dengan jualan pisang goreng. Keuntungannya pun hanya Rp2.000 per pisang yang dipakai untuknya membeli beras setengah liter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!